Halo, salam jumpa kembali dengan channel Dhani Ikan Hias Pada konten kali ini Abah Dhani mau menginformasikan Bahwa di kebun, di halaman rumah yang kecil ini Punya tanaman tomat yang sudah berbuah Jenis apa? Dan di konten yang sebelumnya itu di halaman yang sangat luas Kalau ini kita mengfaatkan Mengfaatkan halaman rumah Bagaimana halaman rumah ini asri Juga bisa kita manfaatkan untuk keperluan dapur Ini dengan halaman yang terbatas Dengan media polybag Kita masih bisa berkocok tanam Dan Alhamdulillah Keperluan dapur untuk bumbu semar Bumbu-bumbu tidak terlalu sulit Di antaranya Yaitu tomat Selain cabai Dan sayur-sayur yang lain Ini kebetulan di halaman yang sempit Di samping kolam ikan koi Sudah berbuah Tomat Jenis apel Mari guys Kita lihat Fisiknya Walaupun ini dipialahnya tidak terlalu intensif Tapi lumayan Hasilnya Bisa kita Memangfaatkan Nah ini tomatnya ya Sudah merah-merah Begini Karena sebagian sudah dimakan Scam gitu ya Sudah berbuah Ya tomat gitu Nah Ini cukup di polybag Enggak di Enggak di tanah Ya Dengan media scam Tomatnya ya Itu Pembenihan Cabai Yang ini Pembenihan Cabai Juga bawang Daun Cuman segini Karena Halamannya Terbatas Tapi lumayan Bisa kita Memangfaatkan Kalau di bawahnya Kolam Ikan koy Ikan koy Campur aja Ini Ada ikan koy Ada ikan mas Jadi ikan mas Sama nilanya Bisa dimakan Kalau kolam yang luasnya Ada di kebun Ya Nah kalau ini Di samping rumah Nah itu Alhamdulillah Ini tomatnya Sudah dimakan Sudah dimakan Dan jadikan buku Rasanya manis Ada asam sedikit Pokoknya kita rasa tomat Apel ini Tidak ada duanya Sudah siap untuk dijadikan Bubuk Ya Untuk sambal-sambal Gitu ya Kelihatan ya Mungkin bisa kita Memangfaatkan Dari sela-sela Halaman ini Untuk Percocok tanam juga Ya Dengan media Polybank Gitu ya Masih banyak Apa Halaman Yang bisa kita Memangfaatkan Tuh Dari sini juga Bisa dimangfaatkan Ini Bersatu dengan Jemuran pakaian Ya Kalau di Indonesia Begini ya Kalau di luar negeri Itu aneh Kok ada Pakaian di luar Nah Begitu Malah Yang anehnya juga Ini Ini Kolam Untuk Penampungan Apa Pengembang Biakan Ikan Apa Ikan Platih Sama Udang hias Malah Kangkung Tumbuh Begitu ya Apa-apa Karena Apa Sengaja Wah Ini Biar Alami Gitu Disini Pengembang Biakan Udang hias Untuk Keperluan Aku Jadi Pada dasarnya Di konten kali ini Menginformasikan Cara Bercocok Tanam Pohon tomat Ya Dengan Ruang yang Terbatas Gitu Jadi Dengan ruang terbatas Kita tetap Masih bisa Memanfaatkan Gitu Halaman Halaman Ini Karena Ada Istilah Apotek hidup Begitu ya Apotek hidup Ya Seperti jahe Kan Ini Apa Pokoknya Yang Untuk Keperluan Jamu-jamuan Bisa Kita Memanfaatkan Gitu Ada Sebagian Di Kebun Gitu Cuman Belum Intensif Sementara Yang Lebih Dipokuskan Di Cabek Ya Sama Tomat Gitu Demikian Konten Dari Abah Seputaran Cara Bercocok Tanam Atau Perkembangan Dari Pemeliharaan Sayuran Diseputar Diseputar Lingkungan Rumah Demikian Jangan lupa Like And Subcribe Juga Komentar Positif Semoga Bermanfaat Konten Dari Abah Dan Insya Medan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari selamat menikmati